Letusan Gunung Agung yang terjadi selasa sore merupakan letusan awal dari berbagai rangkaian letusan yang akan terjadi. PVMBG memprediksi letusan yang bersifat magmatik akan terjadi dalam rentang waktu 2 bulan ke depan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan letusan freatik yang terjadi selasa sore menunjukkan aktivitas Gunung Agung kian tinggi. Letusan freatik memang muncul setiap musim hujan karena dipicu oleh air yang meresap dari puncak awah. Dengan tipikal gunung api tertutup, maka PVMBG memprediksi letusan yang bersifat magmatik akan terjadi dalam rentang waktu 2 bulan ke depan. Letusan magmatik yaitu letusannya yang mengeluarkan bebatuan besar dan panas dari dalam perut bumi. Tergantung pada kekuatan daripada pipa magma suatu gunung api. Kalau tipikal untuk Gunung Agung sendiri? Gunung Agung ini kan tertutup ya, tertutup. Jadi untuk bisa letusan yang magmatis tadi, menentukan waktu mungkin 1-2 bulan. Sebelumnya selasa sore, Gunung Agung sempat mengalami letusan freatik. Letusan ini diklaim sebagai letusan pembuka dari letusan magmatik yang akan terjadi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.